Siapa adalah 5 pemain Mobile Legends terbaik sepanjang masa ini? Halo guys, welcome back again with me Kita hari ini bakal ngobrol atau bahas siapa adalah 5 pemain PUBG M terbaik di Indonesia sepanjang masa ini Oke, jadi pemain pertama guys itu pasti ada Luksi yang baru nge-clutch juarain SEA Games buat Indonesia itu dia dan dia pernah juara dunia nasional gak tau deh udah banyak kali ya jadi dia udah ke sang legenda di pubg M dari pubg release aja dia udah main sampai sampai detik ini dan menurut saya dia kandidat pemain terbaik sih di pubg mobile dan kedua pastinya ada kembarnya juga Juksi sempat juara dunia juara nasional semuanya udah pernah juara Asia dan pernah jadi MVP di PMCO global 2019 ya itu udah percapaian yang luar biasa sih mungkin di 2019 atau 20 itu peak performanya Juksi menurut saya dan semoga Juksi bakal cipta-cipta lebih banyak sejarah lagi di pubg mobile dan ketiga pasti ada si Manggis si Ryzen kanklet sih kalau aku sebut banyak kali dia bisa kejadian yang udah gak ada harapan tapi dia bisa nge-clutch sampai bahkan sampai bisa chicken atau top 3 finish gitu jadi buat Ryzen sih juga bisa dibilang salah satu pemain terbaik di dunia malah dan terbukti kemarin pas DC Games masih bisa juara juga dapat gold medali jadi buat form mungkin bisa turun tapi kelasnya selalu di atas itu padangan saya tentang Ryzen dan keempat ya itu mantannya BTR yang udah pindah ke EVOS itu ada microboy masihpun dia pindah tapi belum juara di turni official atau mana tapi dia buktiin mungkin pas dia pindah dia bisa ada dia ada pengalamannya ada skillnya buat mimpin tim EVOS selalu sayang di atas di level nasional di SEA selalu ada gitu dan menurut saya ya dia juga udah pernah juara dunia ya udah bisa disebut ya salah satu support dulu ya salah satu support terbaik dan sekarang mungkin salah satu IGEL yang terbaik di pubg mobile oke dari satu sampai empat cuma ada hubungan sama BTR ya tapi yang kelima ini nggak ada itu pemain ini menurut saya adalah senior yang udah lama di scene-nya juga dan bisa bilang underrated nggak sih ya dan pemain ini adalah si Aura Jayden nah Jayden udah lama di scene-nya dan pas dia buat tanding di level bukan di tim esportsnya ya di luar ya dia bisa juara ya terbukti di pon di scene-nya dia bisa juara jadi pemain ini emang berkualitas dan dia udah bertahun-tahun sama Aura meskipun mereka punya performa ada naik turun tapi dia selalu konsisten ada dan performanya selalu baik kok dan pernah juga wakilin Aura bawain Aura ke SEA juga dan ini ya menurut saya Jayden pantas sih masuk ke list top 5 ini oke guys ini ada listnya 5 pemain PUBG yang terbaik ya ini cuma opini saya mungkin kalian ada yang nggak setuju dan setuju balik lagi kalau kalian nggak setuju tinggal komentar di bawah aja versi kalian siapa aja di top 5 nya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe bye bye